Al-Fatihah 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 tentang kesehatan Tentang penyakit yang kita alami waktu itu Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan beliau sarankan beliau perintahkan kepada kita ya kita jalanin sampai anduk itu nggak boleh yang kecil kita jalanin Alhamdulillah Ya Alhamdulillah sedikit demi sedikit pun ya penyakit itu hilang. Alhamdulillah sampai sekarang begitu ya. Maka oleh karena itu kita jaga dengan sebaik-baiknya apa yang namanya kebersihan. Jaga yang namanya kebersihan. Karena dia bagian daripada keimanan. Jadi orang kalau bersih insya Allah karena bagian daripada keimanan, iman akan menjadi nyaman insya Allah. Jadi oleh karena itu jaga, jangan sampai kotor insya Allah jadi nyaman. Jadi kalau kamu punya kamar kotor, nyaman gak kira-kira? Enggak. Tapi kalau bersih, apalagi ditambahin dengan pewangi. Nyaman gak? Nyaman, enak. Karena dia bagian daripada iman. Sama orang yang beriman dengan sungguh-sungguh beriman, insya Allah dia akan nyaman dari dunia sampai akhirat. Dia jalanin keimanannya. Akan nyaman dari dunia sampai akhirat. Bersih-bersih pun begitu, bersih, nyaman. Hikmahnya ini, ini hikmahnya. Kita kembali ke permasalahan ini. Ini pas itu apa? Ini pas itu adalah darah head yang berkumpul. Dia darah head yang berkumpul. Yang keluar, setelah farogi selesai. Jami'irrahim. Sekalian rahim. Jadi, dia berarti membersihkan. Jadi rahimnya itu bersih. Rahimnya itu jadi bersih. Yang paling banyak daripada nipas itu adalah 60 hari atau 2 minggu bersih. Kalau bahasa kita seperludahan sebentar. Sedikit. Sedikit. Ukurannya sedikit. Ukurannya sedikit. Biasanya kita seperludahan. Maksudnya sedikit, tidak banyak. Gholibnya biasanya 40 hari. Jadi paling sedikitnya Biasanya 40 hari. Paling banyaknya 60 hari. Jadi biasanya 40 hari. Kalau baru-baru Biasanya kalau habis melahirkan Itu sampai 60-an baru-baru. Nanti lama-lama-lama baru berkurang deh. Biasanya begitu. Maka oleh karena itu Kalau udah berkurang Biasanya umpamanya dia 60 hari. Kemudian satu saat 20 hari. Udah nggak keluar lagi. Ya udah manti. Jangan tungguin 60 hari. Ini buat seorang Wanita. Waya'rumu Hukumnya haram Dengan sebab Ya nipas Maya'rumu Wajib al-Guslu' Mandi Aydan pula Bi-Wiladatin Dengan melahirkan Walau bila balalin Sekalipun dengan tanpa basah Ya. Jadi kalau begitu Orang melahirkan Orang melahirkan ada dua Ada basah Ada kering Karena dikatakan Wajib al-Guslu' Wajib al-Guslu' Jadi wajib mandi juga dengan sebab melahirkan sekalipun dengan tanpa basah. Kemudian kapan mandinya? Mandinya Dengan sebab melahirkan nanti mandinya Ketika Ya Mandinya itu nanti ketika sudah Ketika Ya melahirkan Ya Melahirkan mandinya kapan? Mandinya Ya Setelah Nanti bareng dengan Ya Dengan Nipas nanti bareng mandinya Kenapa begitu? Karena syarat mandi itu adalah Bersih daripada Aet Daripada Nipas Jadi kalau ada nipas Masih ada nipas Ya gak boleh Itu dijelaskan dalam kitab Siya Rusalikin Itu kalau di kitab itu jelas Mandinya nanti Jadi bareng Bareng dengan Nipas Yang dijelaskan dalam kitab Siya Rusalikin itu jelas sekali Dibilangin Kitab Melayu Wa ilqo i'alakotin Wa mudgotin Dan Ilqo meleparkan Keluar Keluar Segumpal Darah Dan segumpal Daging Bahasa kita apa? Keguguran Itu juga Wajib Mandi Dan dengan sebab mati Seorang muslim Yang bukan syaid Ya semua Yang bukan syaid Ya Wajib Mandi Wajib Mandi Siapa yang Yang wajib Yang hidup Wadiin Yang mati Yang mati Yang gak bisa mandi sendiri Kecuali Wali min awliya ilah Ada seorang wali Meninggal dunia Mandi sendiri Kalau sekarang Ada yang mandi sendiri Kabur Selainnya syaid Jadi kalau syaid itu Orang meninggal dunia syaid Maka dia itu Enggak dimandiin Enggak disolatin Hebat Orang yang Mati syaid Enggak usah disolatin Enggak usah dimandiin Ya Dibungkus aja Dengan bajunya Dan Dikuburkan Subhanallah Mulia banget tuh Orang yang Mati Syaid Cuma syaid apa nih? Syaid Dunia Akhirat Syaid itu ada tiga Ada syaid Dunia Akhirat Ada syaid Akhirat Ada syaid Dunia Syaid Yang disini Yang maksud Yang pertama Yaitu Syaid Dunia Akhirat Syaid Dunia Kenapa dikatakan Syaid Karena dia diperlakukan Sebagaimana layaknya Orang yang mati Syaid Bagaimana Orang yang mati Syaid Maka dia Enggak Dia itu Enggak Disolatin Enggak Dimandiin Ya Dibungkus Dengan bajunya Lalu dikuburkan Itu kalau orang mati Syaid Begitu Caranya Di akhirat Dia akan diperlakukan Orang yang Mendapati Fahala syaid Dimuliakan Ya Dihidupkan Sangat mulia Bahkan Dikisahkan dalam Al-Quran Pengen balik lagi Ke dunia Pengen seperti itu Lagi Saking apa Saking mulianya Orang yang mati Syaid Yang pertama Yang kedua Syaid Ya Dunia Syaid dunia itu Bagaimana Ada orang Ya Berperang Dia mati Di medan perang Tapi niatnya Bukan karena Allah Niatnya supaya Dikata Gagah Gagah Berani Hebat Jago Mati Kebunuh Nah Orang ini Syaidnya Dunia Maksudnya apa Dia akan diperlakukan Sebagaimana Orang Mati Syaid Apa Ya Dia Nggak usah Disolatin Ya Karena kan kita Nggak tahu tuh Nggak usah Disolatin Nggak dimandiin Tapi di akhirat Digebugin Dipantingin Kenapa Karena Dia itu Salah Niatnya Dalam Melakukan perang Ini pernah terjadi Di zaman Rasulullah S.A.W Ketika Ada sahabat Nabi Mengatakan Dia itu Surga Kata Rasulullah Kata siapa Dia surga Itu Neraka Padahal Di medan Tempur Di medan Perang Apa Salahnya Salah niat Perangnya Salah niat Pengen dikata Gaga Gaga Pengen dikata Berani Hebat Jago Nih Gara-gara niat Salah niat Walaupun dalam Al yang baik Tapi salah niat Neraka Makanya kita Ngaji Niatnya Biar benar Niat kita Ngaji Biar benar Niatnya apa Karena Diperintah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu aja Niat kita Jangan yang lain-lain Bukan jangan Supaya Ngalain orang Lebih jago Daripada yang lain Jangan begitu-begitu Lebih hebat Daripada yang lain Jangan Jadi Berusaha Semaksimal Untuk Mensucikan Niat kita Lillahi Ta'ada Syahid yang ketiga Ya ada Syahid Mati syahid yang ketiga Syahid akhirat Syahid akhirat Ini Banyak Orang mati Kebanjiran Mati Banjir bandang Seperti kemarin Terjadi banyak Ini Bosok-bosok Gumpah bumi Banjir Tanah Longsor Mati Banjir Siapa yang Kerja banjir Itu Allah Kalau Allah Mau gak Banjirin Bisa gak Bisa Gak digempain Gak dilongsorin Gak dibanjirin Ini kalau laut Dari sono kemari Bisa gak Kalau Allah Mau Dari kamal Kesini Bisa aja Digitin Bisa aja Allah Punya kuasa Ketika orang mati Kebanjiran Itu Syahid Mati Mempertahankan Diri Syahid Dibunuh Orang Mempertahankan Diri Syahid Mati Kebakaran Rumahnya Syahid Orang Perempuan Melahirkan Anaknya Meninggal Dunia Syahid Kamu Ngajik Ngajik Lagi Ngajik Pojokan Diam Mati Keterusan Yang ngajik Tidur Yang tidur Hati Keterusan Mati Tapi syahid Niatnya Niatnya Syahid Jadi ngaji Ini termasuk Syahid Fisa Bilillah Ngaji Kenapa syahid Berat Ngaji Berat Enggak Berat Capek Enggak Capek Jauh Jauh Kemari Capek Ntb Jauh Dari Lampung Dari Gerobogan Jawa Timur Dari Jambi Kemari Riau Jawa Dari Bandung Banten Capek Nggak Kesini Capek Jauh Jauh Kemudian Malam Tahajud Bangun Malam Zikir Mandi Dulu Ntar Ngapal Sabar Godaan Pengen pulang Nggak mau berhenti Tapi kita lawan Itu semua Kenapa Kisah sadar Itu adalah setan Kita lawan Itu Itu lain Makanya dikasih Pahala Syahid Kenapa Berat Dikasih Pahala Syahid Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Berat Makanya disini Saya hadiah Pondok Pusantren Kita gratis Jangan dikata Kaga Punya Puken Pake Duit Jangan Dikata Pondok Pusantren Kita Nggak Pake Duit Enak Aja Miliaran Kita Lagi Mau Beli Tanah Lagi 2 Miliar Masya Allah 2 Miliar Satu Bulan Kita Mesti Kumpul Duit 1 Miliar Jangan Dibilang Nggak Pake Duit Duit Meluluk Kita Iya Tapi Kita Untuk Menolong Orang Jadi Apa Santren Kita Gratis Kenapa Saya Gratisin Baik Yang Kaya Maupun Yang Miskin Gratis Kalau Yang Kaya Kenapa Yang Kaya Hadiah Kepada Semangetnya Kenapa Karena Nggak Sembarang Orang Mau Pasantren Yang Kaya Banyak Badan Duit Duitnya Banyak Tapi Saya Nggak Suruh Bayar Gratis Kenapa Hadiah Kepada Semangetnya Yang Luar Biasa Hadiah Rizki Wijaya Hadiah Kepada Semanget Yang Luar Biasa Masya Allah Adanya Ada Pesantren Di tempat Satu Pesantren Yang Uang Mukanya 20 Juta Disini Gratis Kenapa Saya Gratisin Hadiah Kepada Dia punya Semanget Yang Luar Biasa Masya Allah Kenapa Luar Biasa Betapa Enggak Syahid Sabirillah Masya Syahid Anda Kata Meninggal Dunia Syahid Kan Hebat Itu Berarti Nah Kalau Orang Miskin Dikasih Dikratisin Ya Sudah Pantas Dikasih Dibantu Dibantu Masya Allah Itu Jadi Gratis Kenapa Dikratisin Untuk Membantu Untuk Apa Ya Untuk Orang Kaya Adalah Hadiah Kepada Semanget Yang Luar Biasa Karena Jarang Orang Mau Ngaji Susah Orang Mau Ngaji Iya Banyak Orang Tua Anak Orang Tuanya Pengen Ngaji Anak Mau Berhenti Banyak Begitu Orang Tua Anak Mau Berhenti Banyak Yang Kayak Begitu Iya Makanya Beruntung Punya Orang Tua Anaknya Mau Ngaji Beruntung Oh Kata Guru Saya Jangan Sampai Dapet Duduk Aja Hebat Banget Yang Bagus Kita Biar Dapet Ngaji Gitu Subhanallah Itu Iya Pesantren Kita Gratis Bukan Berarti Gak Pakai Duit Ini Kita Dikejar Ini Untuk Beli Tanah Ini Sebulan Ya Tiga bulan Kita Harus Sudah Melunasi Dua Miliar Seratus Juta Juga Jadi Jangan Dikata Kagak Ada Duit Bukan Dikata Kita Gak Pakai Duit Kita Pakai Duit Masya Allah Luar Biasa Makanya Sungguh 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 Kita Belajar Lillahi Ta'ala Belajarnya Karena Allah Ta'ala Gurunya Pun Ngajarinya Berusaha Untuk Lillahi Ta'ala Kenapa Pula Saya Gratisin Saya Berusaha Untuk Ikhlas Berusaha Ikhlas Berusaha Ikhlas Ini Supaya Apa Supaya Yang Keluar Dari Pondok Pesantren Ini Semuanya Ilmunya Bermanfaat Amin Ya Allah Ini Di antara Salah Satu Upaya Saya Menggratiskan Ini Karena Saya Berusaha Untuk Ikhlas Saya Tidak Mengatakan Ikhlas Berusaha Ikhlas Jadi Menggunakan Semaksimal Mungkin Menggunakan Semaksimal Mungkin Ya Untuk Mencapai Ikhlas Ya Walaupun Ikhlas Enggak Bisa Diukur Dengan Uang Ya Tapi Kan Biasanya Tanda-tanda Orang Ikhlas Enggak Mengharapkan Harta Mengharapkan Nilahi Ta'ala Berusaha Ikhlas Maka Ketika Guruknya Muasisnya Ikhlas Yakin Muridnya Akan Berhasil Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bisa Wab